Bahasan kita kali ini adalah seputar santet air mayat serta cara mengatasinya bagaimana Salam Rahayu, dengan Dewi Sundari disini, apa kabar anda? Saya doakan semoga selalu sehat dan senantiasa diberikan kemudahan setelah kelancaran dimanapun anda berada Bahasan kita kali ini adalah seputar santet air mayat serta cara mengatasinya bagaimana Seperti namanya, santet air mayat merupakan suatu bentuk serangan ilmu hitam yang menggunakan air mayat atau air mandi jenazah sebagai perantara Air mayat ini nantinya ditinggalkan atau disiramkan ke lokasi yang dituju Biasanya yang menjadi sasaran adalah tempat usaha Jadi dilakukan agar usahanya ini jadi sepi atau bangkrut sama sekali Adapun air yang dipakai adalah air bekas memandikan jenazah yang belum menyentuh tanah Jadi ditadah airnya dalam keadaan jenazah sedang dimandikan Maka dari itu bisa dikatakan bahwa santet air mayat merupakan santetnya orang yang benar-benar niat Misalnya karena dendam atau karena iri Sebab mendapatkan air mayatnya tidaklah gampang Golongan orang yang paling sering menjadi korban santet air mayat adalah mereka yang termasuk kalangan berada Hidupnya sudah maman, hartanya nampak berlimpah, dan perusahaannya sudah besar Tujuannya adalah untuk merusak atau menghancurkan usaha tersebut Bahkan sampai bangkrut alias golong tikar Cirinya yang utama, bila suatu usaha terkena santet air mayat adalah kehancuran yang terjadi tiba-tiba Pada saat usaha sedang maju-majunya Hanya dalam kurun waktu sebentar saja, semua sudah habis tidak bersisa Padahal objat sebelumnya sudah ratusan juta Ciri lainnya adalah orang-orang yang penting atau berpengaruh dalam usaha ini Tiba-tiba mengalami sakit yang tidak wajar Atau bahkan meninggal dunia Sehingga berdampak pada merosotnya usaha Untuk menetralkan pengaruh santet ini, caranya cukup mudah Anda hanya perlu menyiapkan 4 bahan Yaitu air bekas cucian beras Segengam garam kasar atau garam kerosot Daun kelor secukupnya Dan kembang setaman 4 bahan ini campurkanlah dalam satu wadah Misalnya ember Kemudian percik-percikkan ke sekeliling tempat usaha Pastikan seluruh sudut ikut terkena Mulai dari depan, belakang, samping, juga bagian dalam tempat usaha Lakukan cara ini setiap malam selasa dan malam jumat Waktu yang paling baik adalah sebelum makrib atau menjelang subuh Dipercaya bahwa selain berhasil untuk menghilangkan santet air mayat Dengan cara ini juga bisa mengembalikan guna-guna tersebut kepada pengirimnya Malah ada yang meyakini bahwa jika sudah dibalikan Efeknya bisa berlipat 2 kali lebih ganas Ibarat senjata makan Tuhan Si pelaku inilah yang bakal jatuh sakit, usahanya merosot, atau malah belum ditikar Makanya lebih baik kita tidak perlu coba-coba Tidak perlu menggunakan cara-cara ilmu hitam untuk menjatuhkan lawan Kalaupun ada persaingan usaha Bersainglah secara sehat saja Kurang lebihnya, demikianlah yang bisa saya sampaikan seputar santet air mayat Semoga bermanfaat untuk anda Sampai disini saya cukupkan Terima kasih banyak telah menyaksikan Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya Dan salam berhayu Terima kasih telah menonton